Sosok hacker Bioka belakangan ini terus melakukan nyinyiran di jagad dunia maya. Bahkan presiden hingga pejabat pemerintah yang lain terkena imbasnya. Melalui akun Twitter at Biokanism19, pada minggu, tanggal 18 September tahun 2022, Bioka memulai cuitannya dengan menyapa netizen. Saatnya melindungi masyarakat Indonesia, kata Bioka. Dalam postingan lainnya, dia juga mengingatkan kepada netizen untuk tidak seperti babi dan monyet. Jika Anda hidup, hanya hidup, babi-babi di hutan juga hidup. Jika Anda bekerja hanya bekerja, monyet juga bekerja, ujar Bioka. Rupanya, Bioka merasa ada yang menyapanya. Dan orang yang menyapanya itu merupakan selebriti tanah air, Nikita Mirzani. Halo nyonya et Nikita Mirzani. Saya tidak punya banyak waktu untuk melayani Anda. Karena Anda hanya terlihat baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk, ujarnya. Lebih lanjut, Bioka memposting sebuah tayangan seorang Anonimos. Dalam rekaman orang bertopeng mirip wajah Joker itu, Sang Anonimos mengancam banyak data-data penting pejabat tinggi negara dalam genggamannya. Tapi kami tidak menjual data tersebut, demikian pembukaan dalam video yang diunggahnya ke media sosial Twitter. Menurutnya, Bioka ada karena monster dan Pancasila, Bioka ada karena monster. Bioka ada karena Pancasila, ucapnya. Bioka mengatakan bahwa ia meretas karena Pancasila tidak dibuktikan. Negara ini sedang di situasi yang tidak baik. Harga bahan bakar yang mulai naik, tambah Bioka. Tak cuma itu, Bioka juga menyindir aparat penegah hukum di Indonesia yang dinilai tidak mampu menangani banyak kasus. Beberapa kasus yang tidak dapat ditangani oleh hukum negara. Masihkah Anda bersantai dan menonton berita di televisi? Masihkah Anda tidak peduli sama sekali tentang ini? Tanya Bioka. Meski demikian, dia mengajak netizen untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara. Berjuanglah Bung. Kita bisa pulihkan ini semua. Saya mencintai kalian semua. Kami anonimos. Kami pasukan. Kami tidak melupakan. Kami tidak memaafkan. Expectus, tutup Bioka.